Hai, gue Niko, dan selamat datang kembali di channel gue So, I'm back And it's been a year since my last video But I'm still here Di kamar gue waktu gue Makeover, ada video di Youtube Dan di video kali ini Gue mau ngebuat sebuah, mungkin vlog Tapi belum tau sih bakal jadi gimana Tapi gue kembali ke Youtube Karena Di 2 hari lagi pada tanggal 20 Agustus Gue akan berangkat ke Korea Karena gue akan ikut program Student Exchange Jadi bagi kalian yang belum tau Gue adalah seorang mahasiswa Binus University Jurusan IT dan sekarang berada di semester 7 Nah kebetulan Untuk semester 7 ini gue ikut program Student Exchange yang ditawarkan oleh Binus Dan gue itu Milihnya ke Korea Selatan Dan dapet di Inha University Dan di kota Incheon Dan kebetulan juga gue dapet Global Korea Scholarship Atau GKS bagi kalian yang tau Dan ya, jadi ini gue lagi mau packing Gue 2 hari lagi berangkat Yang harus gue packing adalah Ini Ini ada kemeja Di bawah juga masih kemeja-kemeja lagi Ada beberapa jaket Terus ini ada baju Dan ada beberapa telana Terus Ini koper yang akan gue bawa Ini adalah Koper large-nya Di sini udah ada Ini kayaknya selimut Jadi gue itu kan tinggalin nanti di dorm Jadi harus Ngebawa Selimut sendiri dan bantal sendiri Nah ini Masker-maskernya yang gue bawa ke sana Terus ini udah ada Bantal yang gue beli dari Shopee Biar murah aja sana Terus ini udah ada Beberapa coat Dan Apa ya? Kayaknya Buat winter stuff lah Karena gue sana itu nanti Bakal Sampai bulan Januari gitu Terus inilah gue Halo Dan ya Semoga Kakinya berjalan lancar Dan Oke Jadi Ini gue udah Masukin Kemeja-kemejanya Kedalam tempat Ini Meja Atas ada beberapa jaket Paling nanti Kayaknya ada Satu batik masuk ke sini Kan nanti kan Disana itu juga Bertepatan dengan Hari batik Di Indonesia gitu kan Yang mau bawa batik Terus Ini Kemeja-kemejanya gue pisah Sama yang Apa nih Coat-coat dan lain-lain Karena kan ini Pakinnya masih musim dingin Jadi ini gue vakum dulu Biar lumayan hemat tempat Terus Gue pisah sama ini Selanjutnya Paling Masukin Apa ya Telana mungkin Telana Terus juga baju-baju Gitu Oke Mid update Jadi ini Kemeja dan lain-lain Udah masuk semua Kedalam foper Sekarang adalah Ini Bantal Sama Dead cover Pas limut gitu Nah ini Masukin ke Tas vakum Dan tapi vakumnya Adalah vakum Manual Karena vakum yang listrik Itu rusak Jadi ini tuh Bukan mompa Udara ke dalam Ini adalah Narik Udara keluar Makanya ujungnya begitu Jadi Bakal capek sih Tapi Apa-apa Demi hemat Space Terima kasih oke update kok gak zoom banget eh salah jadi saking capeknya mompa udara keluar dari situ gue sampe ganti baju karena tadi panas banget dan hasilnya adalah ini ini pokoknya tadi udah dimasukin ke sini terus udah lumayan vakum nih lumayan ya lebih kecil lah segini tapi ya lumayan sekitar sini tadi sih misalnya bisa serapet ini kan rapet banget nih enak itu juga tapi terlalu gede dan akhirnya udah capek nah selanjutnya paling mau break dulu oke update lagi jadi ini gue udah masukin ke meja dan lain-lainnya tadi termasuk thermal kayak heat tech beberapa outer masuk dalam tas ini ini berat banget mungkin ada 5 kg lebih terus sisa ini tadi juga udah rapihin yang ini yang coat ini yang cardigan sweater dan lain-lain terus ini tadi bantal dan lain-lain jadi ini mau disini terus paling itu kesini berarti sisa baju-baju dan dan celana mungkin ya begitu tapi hiiii halo dari ini udah day 2 packing dan hamin 1 berangkat dan packingannya masih seperti ini kan masih sepatu belum masuk masih ini koper-koper ini udah ya seperti itu terus ini baju-baju ini masih disini belum masuk baju celana dan lain-lain dan ya semoga selesai tepat waktu saja oke sekarang udah jam jam 7 malem tadi gue mulai packing jam 9 pagi baru selesai jam 3 sore karena kopernya ngemuat ntar ini ada fotonya oke jadi itu kopernya ngemuat jadi harus banyak diotak atik tapi sekarang akhirnya udah masuk ke dalam sini semua ada koper ada koper ada koper situ setelah lagi terus ini jadinya banyak yang gak jadi di bawah karena nah gak muat kopernya gitu dan abis ini emm gue mau dinner dulu sama keluarga gue sebelum berangkat besok and I'll see you at the restaurant oke udah hari H berangkat dan sekarang udah jalan jam 5 sore, nanti lagi berangkat ke airport and I'm ready udah, koper udah siap semua udah udah bisa mungat pokoknya, terus ya goodbye kamar goodbye, sampai jumpa tahun depan oke, jadi sekarang udah di beatboardingnya udah jam 8 kurang 20 dan udah tinggal nunggu aja pasportnya dan teman-teman kayak gitu jadi tadi ada cerita kan Korean Airlines itu bagagenya lagi cuman 23 kg koper gue itu 23,9 kg nah, batas overweightnya itu 24 kg, jadi 0,1 gram aman gak? gak harus bayar overweightnya, terus pintu 2 terima kasih your attention please passengers ke management MUSIC 5 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton